Halo cuy, sudah pada mandi belum? Selamat datang kembali di artikel Red Rubber, ada hal menarik di pembahasan kali ini, selamat menonton. Sejak wabah Coronavirus, lusinan aksi dan acara musik telah mengumumkan pembatalan dan penundaan di setiap negara. Tapi band satu ini menunjukkan integritasnya pada punk. Beda dengan band-band TV, dan banyak lagi negara melarangkan pertemuan publik besar-besaran di festival musik yang mudah terkena dampak virus ini, serta mengubah kehidupan orang. Bicara tentang memiliki sikap punk. The Exploited tidak akan membiarkan pandemi virus corona membatasi tur peringatan 40 tahun mereka. The Exploited tetap di jalan. Max Green Day kita bukan mereka. Karena Green Day contoh dari kegagalan, punk modern. Dalam pernyataan resmi, Fialo Twire, vokalis dan satu-satunya anggota asli Watibuchan mengatakan bahwa grup akan mempertahankan pertunjukan di Australia, yang akan dimulai pada tanggal 13 Maret. Terima kasih telah menonton! Tidak ada bahaya yang bisa membatalkan gigs yang akan datang. Punk's Not Dead, WT Ducan berteriak semakin keras. Ben, yang baru saja memulai tur mereka di Selandia Baru dan Australia pada tanggal 13 Maret dengan pertunjukan sudah terjual abis, dan mereka memiliki pertunjukan dijadwalkan sampai tanggal 29 Maret. Kemudian dijadwalkan untuk berangkat ke leg Eropa dari tur mereka pada awal Mei, dan Perancis pada tanggal 5 Juni. Dari gig sebelumnya mereka membatalkan pertunjukan Februari mereka di Spanyol karena kesehatan Bucan. WT akan kembali ke rumah sakit untuk operasi kecil, The Exploited mengumumkan di halaman Facebook mereka pada Januari. Kesehatan vokalis ini telah menjadi berita utama di masa lalu, termasuk pada tahun 2014 ketika ia menderita serangan jantung saat di atas panggung. Pada 2017, saat Ben sedang dalam tour, Bucan sekali lagi harus dirawat di rumah sakit pada kondisi jantung yang sangat serius, karena pentolan mereka hampir mati. Keputusan The Exploited banyak yang mensupport. Dari komentar netizen bilang, sangat bodoh untuk panik sampai menyerahkan hak amandemen pertama Anda untuk berkumpul. Jangan menjadi domba pemerintah otoriter. Apakah ada tambahan? Silahkan komen, like, share dan jangan lupa tonjok aja tombol subscribe di artikel Red Rubber, biar senang terus posting videonya. Terima kasih telah menonton!